Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Agan-akan yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantikan Mari kita sama-sama melihat sebuah nanas merah ya kan Kita terkadang membedakan nanas itu dari warna luarnya kan Kita sama-sama tahu ada nanas yang berwarna merah seperti ini Lalu ada nanas yang berwarna hijau Lalu ada nanas yang berwarna hijau tua Lalu ada nanas yang berwarna kuning Tentu masing-masing punya rasa dan khas yang khas ya kan Nah, keistimewaan dari nanas merah ini kan Dia itu katanya memiliki banyak khasiat Di antaranya satu Bisa mencegah patuk, flu, dan demam Kenapa demikian? Karena nanas merah diindikasi mengandung vitamin C Yang kedua Nanas merah bisa menurunkan tekanan darah Kenapa demikian? Karena nanas merah diindikasikan mengandung kalium Selanjutnya yang ketiga Nanas merah juga dipercaya bisa menurunkan berat badan Karena mengandung serat yang cukup banyak Lalu yang keempat Nanas merah juga bisa menyehatkan gusi Karena mengandung vitamin C Dan yang kelima Nanas merah juga menguatkan tulang Karena mengandung mangan Itulah lima khasiat dari nanas merah Yang jarang diketahui oleh kita Nah selain mengandung khasiat kan Nanas merah Konon katanya ini juga Tidak boleh dimakan Oleh orang-orang yang sedang hamil Kenapa? Karena dikhawatirkan bisa mengguburkan kandungan Ini termasuk unik Keunikannya ini Ininya unik ya Jarang-jarang yang gini Yang kedua ini ada anaknya Jadi kalau agan-agan Punya istri Punya anak perempuan Tetangga Bibi dan lain-lain Sedang hamil Sebaiknya Jangan Jangan makan nanas merah ini dulu ya Kenapa? Karena dikhawatirkan Akan mengugurkan kandungan Ya itulah Beberapa khasiat Tersembunyi dari nanas merah Yang unik ya Sekian dan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh